Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS giatkan program kurban digital. Selain pembelian yang praktis melalui online, penyalurannya pun bisa menjangkau wilayah dengan cepat. Bekerja sama dengan dinas peternakan masing-masing daerah, hewan kurban akan disalurkan ke 18 provinsi di Indonesia, khususnya wilayah miskin yang selama ini jarang terjangkau. Para pengurban pun dapat mengawasi secara real time di mana posisi hewan kurbannya disalurkan. Kami juga siapkan di kami adalah sistem landing page kami untuk bisa difasilitasi nanti dengan penyaluran yang real time. Artinya nanti bagi pengurban yang ingin menanyakan informasi sejauh mana, nanti bisa kita update di dalam landing page kami di kurban.basnas.go.id, nanti itu bisa dibuka, disitu nanti terlihat laporannya langsung, oh saya kurban disini, sudah disalurkan disini, seperti itu. Lain lagi dengan yang ditempuh rumah zakat. Sejak tahun 1998, rumah zakat salurkan hewan kurban dalam bentuk kornet daging kemasan kaleng. Walaupun tidak semua bagian hewan kurban dijadikan kornet, proses pemotongan sudah sesuai dengan syariah Islam. Pembagian dalam bentuk kornet kalengan ini diakini akan memberikan manfaat lebih lama bagi penerima hewan kurban. Jadi metodenya yang ditawarkan dari rumah zakat ini adalah super kurban, yang ini berbentuk kornet, dikalengkan. Jadi kalau biasanya kita berkurban di daerah kita, di depan rumah kita itu habis sampai 2 atau 3 hari saja. Tapi dengan adanya dikornetkan berbentuk kaleng, rumah zakat menjamin bahwa ini bertahan sampai 3 tahun. Seperti itu. Jadi lebih fleksibel dan manfaatnya juga lebih luas. Satu ekor kambing dapat menghasilkan sekitar 40 kaleng kornet. Sementara untuk satu sapi dapat menghasilkan sekitar 350 kaleng kornet. Warga yang menerima tidak perlu ragu untuk memanfaatkannya, karena masa kadaluarsanya hingga 3 tahun. Kornet hewan kurban berada dalam pengawasan Bepom dan sesuai dengan prosedur halal Majelis Ulama Indonesia. Sidi Melodi, Erwin Widias Tama, melaporkan untuk NET.